Hai rekan-rekan, selamat pagi. Saya harap Anda memiliki hari yang baik di depan. Ngomong-ngomong, di depan layar Anda terdapat soal yang cukup menarik. Sebuah partikel diluncurkan dengan kecepatan awal 30 meter per sekon pada sudut 30 derajat terhadap horizontal. Nah, kita diminta untuk memperkirakan waktu ketika kecepatan partikel itu tegak lurus terhadap kecepatan semula. Mari kita analisa kasus ini. Pertama-tama, kita akan membuat lintasan parabola pada bidang kartesius, di mana titik peluncuran partikel tepat berada di pusat koordinat. Pada titik 0, kecepatan partikel adalah V0. Sudut dari kecepatan awal adalah beta 0. Kita akan memperpanjang garis kecepatan ini menuju tak terbatas. Selanjutnya, kita akan melukis garis yang tegak lurus terhadap garis itu. Geser garis tegak lurus hingga menyinggung lintasan parabola. Sebut saja titik itu sebagai titik 1. Kecepatan partikel di titik 1 akan tegak lurus terhadap kecepatan awal partikel. Kita tidak tahu di mana lokasi dari titik ini. Kita hanya diminta untuk mendapatkan kapan partikel mencapai titik 1. Apa yang terlintas di pikiran kita? Benar sekali. Perkalian dot. Perkalian dot dari dua vektor yang saling tegak lurus adalah 0. Tulis saja, vektor V0 dot vektor V1 sama dengan 0. Berdasarkan kinematika gerak, vektor V1 sama dengan vektor V0 plus vektor AT. Persamaan ini dapat ditulis seperti ini. Vektor V0 dot vektor V0 adalah V0 kuadrat kosinus 0 derajat. Karena vektor yang sama merupakan vektor searah. Nilai kosinus 0 derajat adalah 1. A di sini merupakan vektor percepatan. Arah dari vektor A adalah menuju sumbuya negatif. Perhatikan sudut yang terbentuk adalah vektor A dan vektor V0. Sudut itu adalah 90 kelas beta 0. Ini benar ya? Dengan demikian, hasil dari perkalian dot adalah V0 GT kosinus dari 90 kelas beta 0. Di sini kita tidak memberi tanda negatif pada percepatan gravitasi, karena tanda itu sudah terwakili oleh sudut antara dua vektor. Dari tabel identitas trigonometri, kosinus dari 90 kelas beta 0 sama dengan minus sinus beta 0. V0 kuadrat minus V0 GT sinus beta 0 sama dengan 0. Dari sini, T sama dengan V0 per G sinus beta 0. Kedua nilai ini telah tertulis di lembar soal. Semua tahu bahwa sinus dari 30 derajat adalah setengah. T sama dengan 6 sekon. Inilah waktu yang dibutuhkan oleh partikel untuk mencapai titik di mana kecepatan di titik itu akan tegak lurus terhadap kecepatan awal. Selamat belajar semuanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!